Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus Injil hari ini menarik sekali Karena disitu kita bisa melihat Kepahlawanan sikap heroik daripada Yohanes Pembaptis Menurut Yesus, Yohanes adalah pria yang terhibat Yang lahir dari seorang wanita Dialah saksi besar tentang kenyataan Bahwa hidup hanya memiliki nilai saat diberikan kepada orang lain dalam cinta Dalam kebenaran, dalam kehidupan sehari-hari Dalam Injil Markus bab 6 ayat 14-29 tadi Kita dapat melihat beberapa karakter orang Raja Herodes adalah sesosok pribadi yang korup Tapi sekaligus juga selalu ragu-ragu di dalam hidupnya Herodes adalah pribadi yang hanya tahu bagaimana membenci dan membenci Salome adalah penari yang sombong Dan Yohanes adalah seorang martir yang dipenggal kepalanya Dia hidup mengikuti suara hati Itulah karakter-karakter kalau kita perhatikan dalam Injil tadi Bapak Ibu dan Serengkasih Yohanes menyadari bahwa dia harus mengecilkan dirinya sampai mati Karena Yesus harus tumbuh dan menjadi besar Dia dengan tulus ikhlas menyangkal bahwa dirinya itu Bukalah seorang Mesias ketika ditanya orang-orang sekitarnya Tetapi menunjukkan Yesus kepada murid-muridnya Dan secara bertahap menghilang sampai dia lenyap Dari penggal kepalanya di sel penjara yang sunyi dan gelap sekali Itulah Yohanes Pembatis Kemartiran adalah simbol pelayanan yang sangat agung Yang sangat mulia dalam kehidupan ini Yohanes menemui akhir hidupnya yang keras sebagai martir Karena sikap-sikap manusia yang menyebabkan kematian Seorang Kristen, orang yang jujur dan yang menjadikannya Dia seorang martir Bapak Ibu dan Serengkasih Pada awalnya Herodes percaya Bahwa Yohanes itu seorang nabi Dia senang hatinya mendengarkan ajarannya Dan sekaligus juga melindunginya sampai batas tertentu Tetapi menahannya di dalam penjara Itulah sikap karakter daripada Herodes Dia menjadi ragu-ragu ketika Yohanes menegur dia Melakukan dosa persinahan dengan saudara sendiri Kecingkilan muncul pada waktu itu Ragu-ragu apakah dia semu-semu seorang nabi Herodes sebenarnya bahwa sekalian Mendengar suara Tuhan yang meminta Dia mengubah hidupnya Tetapi dia tidak bisa Dia sangat sulit untuk keluar dari kebiasaan korupsi Dia sulit untuk melakukan keluar dari situasinya Herodes tidak bisa keluar dari kekusutan Saat dia mencoba Membuat keseimbangan Antara kehidupannya Juga dengan situasi kesucian Daripada Yohanes itu sendiri Dia sadar Yohanes itu suci Yohanes pembaptis itu kudus Tapi dia Hidupnya kacau Dia berusaha untuk membuat kesimbangan itu Tapi ternyata gagal Bapak-Ibu dan sering kasih Herodes Membenci Yohanes Karena dia berbicara tegas Lugas dan terus terang tentang hidupnya Kebencian itu Bapak-Ibu sekalian Adalah nafas setan Dan setan itu sangat kuat Kalau kita perhatikan sangat kuat sekali Setan itu mampu melakukan segala sesuatu Apa yang dia inginkan Kecuali mencintai Sehingga setan itu hanya satu yang tidak bisa dia lakukan Yaitu mencintai Karena setan itu hanya mempunyai kebencian Cinta Iblis adalah kebencian Dan Herodias memiliki roh kebencian setan Yang menghancurkan Coba kita perhatikan bagaimana Herodias Memelihara 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 Kemencian itu Dan sampai akhirnya Degah Meminta Supaya kepala Yohanes di penggal Itulah nafas setan Itulah nafas Iblis Sehingga baru sekalian Setan itu bisa membuat apa saja Kecuali satu Dia tidak mampu untuk mencintai Bapak-Ibu dan Seorang Kasih, Putri Herodias adalah penari yang bagus dan menyenangkan tamu-tamu yang datang makan bersama pada saat itu. Maka Herodias menjanjikan kepada gadis itu apa saja yang dia minta. Maka hal ini kita ingat bagaimana ketika Yesus digoda di padang gurun oleh setan, oleh iblis. Iblis, apa yang kamu minta akan kuberikan seluruh dunia ini. Itulah pekerjaan iblis. Ini pun juga muncul dalam hati Yesus pada Herodias. Karena kamu menarik begitu bagus sekali, mintalah apa saja akan kuberikan. Bahkan dikatakan setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Gudaan iblis itu memang luar biasa. Betul-betul bisa menghancur leburkan manusia itu sendiri. Bapak-Ibu dan Seorang Kasih, Di balik karakter-karakter dalam berikut Injil hari ini, Ada setan yang menabur kebencian dalam diri seorang wanita, yaitu Rudias. Ada setan yang menabur kesembungan pada gadis penari, Adalah dalam diri Salome sang gadis. Ada setan yang menaburkan sikap raku-raku, Dan juga bertindak ketidakadilan, Di dalam pribadi Herodes. Tiga pribadi itu sudah disergap, Dikuasai oleh setan sendiri. Sehingga yang muncul lah hanya nafas kebencian, Nafas dendam, Nafas untuk menghabisi orang lain. Bapak-Ibu dan Seorang Kasih, Yohanes adalah pria yang hebat, Yang lahir dari seorang perempuan. Hidupnya berakhir sendirian di penjara yang sunyi dan gelap. Korban tingkah laku dari penari yang angkuh. Korban dari kebencian seorang wanita yang jahat, Dan korban dari seorang koruptor, Dan juga orang yang selalu mengalami kebingungan, Yaitu Herodes. Yohanes mati di penggal kepalanya di penjara. Namun hidupnya sangat bernilai, Karena seluruh hidupnya diberikan kepada orang lain, Di dalam cinta, di dalam kebenaran. Kalau ditanya, Karakter mana yang akan kita pilih? Herodes, Herodias, Salome, Atau Yohanes? Itu terserah dari kita semuanya. Kita harus memilih itu semuanya. Jika seseorang mempertahankan hidupnya untuk dia sendiri, Menjaga seperti Herodes, Atau seperti wanita dengan kebenciannya, Atau seperti anak perempuan dalam kesumbungannya, Tanpa sadar hidup itu berhakikatnya mati. Tanpa sadar hidup berhakikatnya layu menjadi tidak berarti. Maka, Maylah, Kita menumbuh kembangkan Hati nurani kita, Seperti Yohanes Pumbatis, Yang selalu berkompaskan pada hati nurani, Sekalipun harus mengorbankan hidupnya, Sekalipun. Semoga keteladanan Yohanes Pumbatis Menggugah kita semuanya untuk bangkit, Tetap berjuang, Bahwa hidup akan bernilai, Kalau kita lakukan dalam cinta, Dan juga dalam kebenaran, Dan demi sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih.